Intro Puluhan perwakilan dari guru dan tenaga kependidikan honorer non-ka 35 plus Kabupaten Tuban menduduki ruang paripurna kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setempat pada hari ini Senin 13 Januari 2020. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kewakil rakyat terkait nasibnya ke depan sebagai honorer di bumi wali. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua dan Anggota Komisi 4 TPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKDSDM, dan Ketua PGRI Tuban. Ketua GTKH NK35 Plus Tuban, Daman Huri menjelaskan, tuntutan pertama segera tuangkan dalam RUU supaya honorer jadi ASN tanpa tes. Pencabutan Pasal 48 Tahun 2005 agar pejabat daerah bisa memberi SK Bupati atau Perbub perorangan yang artinya masing-masing mendapat pengakuan dari pemerintah. Selain itu mereka ingin dipermudah terkait persyaratan PPG dan pencairan sertifikasi atau SK Kepala Daerah. Sebab, sesuai dengan Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Daman Huri menambahkan, sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 Honorer berharap memperoleh hak-haknya, diantaranya yakni penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Para Honorer juga ingin mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Memperoleh kesempatan untuk sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Mendengar tuntutan Honorer, Ketua Komisi 4 Tri Astuti berbicara aturan yang berlaku. Dari diskusi dan hearing kali ini, ada dua poin yang diperjuangkan Dewan. Kita menanggapi semua usulan atau tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman dan kita juga menanggapi itu secara akuran. Karena negara kita negara hukum, maka tentunya segala sesuatunya harus berpijak kepada aturan yang ada. Tetapi ada dua poin yang perlu kami perjuangkan, yang mana tadi dari diskusi ini kita ada dua usulan. Yaitu pertama, bagaimana kalau teman-teman GTT sejumlah 3.421 tadi, kita berikan insentif per tahun sebesar 1 juta. Itu usulan kami, kebetulan ada dinas pendidikan juga. Kemudian yang kedua, teman-teman GTT ini juga diberikan jaminan kesehatan. Disambung Kepala Distrik, Nur Hamid, Jika Bupati Tuban, Fatul Luda, instruksinya jelas untuk meningkatkan kesejahteraan Honorer berjenjang. Kedatih demikian, ada prioritas-prioritas yang diutamakan. Oh, ini nantinya bagaimana Pak? Jadi begini, satu. Perintah Pak Bupati jelas untuk memperhatikan Honorer, termasuk kesejahteranya harus dinaikkan secara gradual, maksud saya, bertahap setiap tahun. Itu loh ya, itu Perintah Pak Bupati jelas. Tapi semuanya kan ada prioritas-prioritas program setiap tahun. Disesuaikan begitu? Ya, pasti, teman. Sekarang kesejahteraan seperti ini, karena pihaknya, tapi Bondo Coba, dan gitu toh. Iya toh. Wah, waduh, lu mikir, lu pikir, lu pengen ikan apa-apa ini, tapi lu, api begini, ya mak, 2 koma, 3, karena lu, lalu api begini, di sini kaya, buzinegurung, lu kira-kira, ya enteng, ya masya. An gitu. Nah, ja, aku nak terus tarik. menteras Kamu Bikir